Terima kasih. Biarlah sejak usia dini, kovenant ini terus memelihara mereka, menopang mereka, agar rencana karya keselamatan Allah dikenapkan atas hidup mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup dan masa depan mereka. Biarlah di dalam roh kudus, iman mereka terpelihara dan mereka tetap setia sepanjang umur hidup mereka dihadapan Tuhan. Dan saat ini kami menyiapkan diri untuk membaca firman-Mu. Pakai kedua hamba-Mu ya Tuhan. Cukupu yang boleh menjadi berkat bagi kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Satu ayat yaitu Yohanes pasal yang pertama N14. Tema member Gloria minggu ini adalah firman telah menjadi manusia. Kita akan melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita sebagian mungkin pernah tahu gambar ini. Paling tidak melihat boneka yang dipegang oleh orang ini. Orang ini bernama Walter Eliaser Sidney. Walt Disney. Dia pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat menggugah orang. Dia pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat menggugah orang. If you can dream it, you can do it. Kalau kita berani memimpikan, maka kita akan mendapatkan. Kalau kita berani memimpikan, maka kita akan mendapatkan. Dan orang ini memang membangun kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam satu survei dikatakan. Ketika banyak orang mengunjungi apa yang disebut dengan Walt Disney ini. Secara khusus yang ada di Orlando, di Amerika. Yaitu tempat pertama Disney ini dibangun. Pada salah satu survei dikatakan. Nah, pada salah satu survei dikatakan. Bahwa banyak orang sebenarnya tidak tahu kalau Disney itu adalah nama satu pribadi orang. Mereka hanya tahu Disney ini adalah satu perusahaan, satu tempat orang bermain, satu tempat orang bersenang-senang. Mereka hanya tahu Disney ini adalah一个娱乐场所. Mereka bisa dikatakan. Mereka bisa dikatakan. Mereka itu pada waktu ulang tahun yang ke-100. Daripada ulang tahun Walt Disney ini. Mereka bisa dikatakan. Mereka seluruh karya Disney itu dipublikasikan, ditampilkan. Supaya masyarakat yang ada di sana, secara khusus anak-anak, bahwa mereka ketika sampai di Disney ini, bayangan mereka bukan sekedar tempat main. Tapi ada satu pribadi dibalik dari Walt Disney itu. Jadi melalui acara itu, perusahaan ini ingin orang lebih mengenal sosok pribadi daripada Walt Disney ini. Jadi jika di sini 100 jahat ini, untuk mengetahui Disney ini. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini. Pada waktu kita sedang menyiapkan diri, merayakan Natal, atau mempersiapkan diri menyambut Natal. Dan我们预备好, kami自己来进入祭殿圣堂. Dengan segala kemewahan, kesemarak, keagungan, dan kemuliaan yang bisa kita ikuti. Di balik itu, seperti ada satu toko yang harus kita kenal. Kalau kita melihat di dalam kehidupan dunia, Bahkan kalau kita sampai di mall, Kadang-kadang saya merasa sedih gitu loh, kok gereja, kok Natal kayak begini gitu. Saya selalu protes, tapi tidak pernah di ganti ganti ganti, gak tau kenapa gitu. Minggu lalu, saya baru saja ke J-Way. Saat ke J-Way, saya sama S-Mu ke sana. Saya sama S-Mu ke sana. Lalu saya foto. Lalu, saya ganti PP saya di WRA. Ada satu teman anak remaja saya di Amerika langsung tanya. Anak sien sin. Om, foto di mana om? Saya bilang, ini di Surabaya. Dia bilang, apapun Natal yang begitu luar biasa, bagusnya. Saya sebenarnya sangat rindu di gereja satelit bisa seperti itu. Saya sangat rindu di gereja satelit bisa seperti itu. Artinya dibalik Semarak itu, sebenarnya siapa yang kita lihat? Seperti orang ke Disney, main dan semuanya, apa yang mereka tahu dibalik itu? Oleh karena itu, siapakah Yesus? Ini tolong kok jadi kodak bernam. Siapakah Yesus di balik Natal itu? Apakah dia hanya sekedar seorang manusia? Atau dia seorang malaikat yang kemudian hari menjadi manusia? Seperti kita seringkali mendengar cerita dongeng bahwa ada peri yang turun dari atas, setelah menjadi manusia, kawin sama manusia? Atau dia sungguh-sungguh adalah Allah yang berinkarnasi, lahir dalam daging? Nah, kalau kita melihat kesaksian daripada Injil Yohanes, Maka di sini dia mengatakan dengan sangat jelas sekali, Yang pada mulanya dia katakan adalah firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Dan firman itu adalah Allah itu sendiri, Dan firman itu dia sekarang telah menjadi manusia, Dengan kata lain, Siapakah sang firman ini? Siapakah Yesus ini? Dia adalah Allah yang baru menjadi manusia, Sehingga di dalam ayat 14 dikatakan, Firman itu, yaitu Yesus itu sendiri, Telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Di balik setiap kali kita meraihkan Natal, Allah ingin kita mengenal satu pribadi, Yaitu pribadi firman itu, yaitu Yesus, Yaitu firman yang telah menjadi manusia, Kalau kita perhatikan kata-kata Alkitab, Ketika yang menggunakan firman itu, Telah menjadi manusia, Nah, kalau Mandarin lebih jelas, Kalau disini kata manusia, Manusia disini itu adalah daging, Nah, firman itu telah menjadi daging, Kenapa kata ini menjadi penting? Karena di dalam pemikiran orang-orang Yunani pada waktu itu, Mereka tidak pernah membayangkan, Dan tidak pernah memikirkan atau bermimpi, Bahwa yang mulia, yaitu Tuhan, Boleh menjadi manusia, Karena bagi mereka, Tubuh atau daging ini, Ini adalah yang badan, Ini adalah jahat adanya, Sesuatu yang berdosa, Dan bahkan dipandang sebagai penjara bagi jiwa roh manusia, Maka mereka berpikir, Tidak mungkin Allah yang mulia, Allah yang kudus, Mau tinggal dalam tubuh manusia yang berdosa ini, Bukankah manusia terus berjuang, Bagaimana melepaskan jiwanya, Dari tubuh penjara tubuh ini, Tapi bagaimana sekarang justru, Yang tidak terbatas ini, Membatasi dirinya dalam penjara tubuh ini, Dan lukis kita melihat, Yang tidak terbatas dirinya dalam penjara tubuh ini, Tapi di sini, Yohanes justru mengatakan itu, Dan di sini, Yohanes seperti itu, Di sini adalah untuk menggambarkan, Dan di sini adalah untuk menggambarkan, Bahwa Yesus sungguh-sungguh lahir, Menjadi manusia seutuhnya, Mengacu kepada kelemahan dan kerentanannya sebagai manusia, Nah, pada waktu itu, Di dalam filsafat yang ada, Yaitu dosetis, Nah, dalam pengajaran dosetis ini, Di dosetis ini, Mereka melihat bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, Yang engkau lihat itu bukan tubuhnya, Tapi roh yang menyerupai tubuh, Maka di dalam ajaran dosetis ini, Bahwa Yesus itu hanya roh, Tubuhnya ini bukan tubuh yang nyata, Dia tidak akan merasa lapar, Dia tidak akan lelah, Dia tidak akan susah, Dia juga tidak akan merasa duka, Nah, itu adalah pandangan dosetis pada waktu itu, Maka Yohanes menggunakan kata daging di tempat ini, Adalah untuk membantah pengajaran yang demikian, Bahwa Yesus sungguh-sungguh real menjadi daging, Jadi dia mengalami tubuh seperti ini, Lalu ada kata yang kedua, Yaitu kata telah menjadi, Nah, kata telah menjadi ini, Bahwa seseorang atau suatu benda berubah hakikat dan sifatnya, Yaitu memasuki keadaan yang baru, Menjadi sesuatu yang tidak sama dengan sebelumnya, Dan bahkan kata telah menjadi ini, Ditulis dalam bentuk auris, Menyiratkan pada aksi tertentu, Atau sesuatu yang sudah selesai, Dengan kata lain, Ketika firman, Tuhan katakan bahwa firman telah menjadi manusia, Maka inkarnasi Kristus itu adalah satu inkarnasi yang final, Sesuatu yang sudah selesai, Yang tidak dapat lagi dibatalkan, Karena pada waktu itu, Ada orang yang berpikir, Bahwa Kristus menggunakan tubuh jasmani ini, Hanya untuk sementara, Karena setelah itu dia akan berubah kembali, Tidak saudaraku, Rasul Yohanes mengatakan bahwa, Inkarnasi Kristus ini adalah sesuatu yang final, Sudah selesai dan tidak akan pernah bisa dibatalkan, Bahwa dia adalah manusia dengan hakikat seutuhnya, Satu kepribadian manusia yang sejati, Tapi di dalam proses akan perubahan itu, Dikatakan firman menjadi manusia, Tidak kehilangan keilahiannya, Nah Bapak yang mau dikasih oleh Tuhan, Ini menjadi sangat penting sekali, Oleh karena itu pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia berbicara kepada para muridnya, Dia berbicara kepada para muridnya, Lihat tanganku yang terpaku, Lihat lambangku yang tertusuk, Ini adalah sesuatu yang real, Sesuatu yang nyata, Dalam tubuh kemuliaannya pun kita melihat, Itu semuanya nyata, Nah Bapak yang mau dikasih oleh Tuhan, Peristiwa Allah menjadi manusia, Itu adalah satu peristiwa yang agung, Ini adalah gambar manusia menjejakan kakinya di bulan, Ini adalah salah satu orang yang bernama James Irwin, Dia menjalankan misi Apollo yang kelima belas, Dia menjalankan misi Apollo yang kelima belas, Dia menjalankan misi Apollo yang kelima belas, Tanggal 26 Juli sampai 7 Agustus 1971, Pada waktu manusia pertama kali menjejakan kakinya di bulan, Yaitu tanggal 29 Juli 1969, Dan pribadi itu bernama Neil Armstrong, Waktu itu presidennya adalah Richard Nixon, Nah di dalam konferensi pesnya dia mengatakan, Pada waktu dia melihat secara langsung bagaimana, Astronaut Amerika menjejakan kakinya di bulan, Dia mengatakan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia terjadi, Saat seseorang manusia pertama kali menjejakan kakinya di bulan, Tetapi dua tahun kemudian, Yaitu pada tanggal 26 Juli sampai 7 Agustus 1971, Nah, Jim Irwin ini mengatakan satu kalimat yang berbeda, Ketika dia menyaksikan keagungan, kemuliaan daripada Allah, Sebagai seorang anak Tuhan yang begitu mengasih dan mencintai akan Tuhan, Dia mengatakan satu kalimat seperti ini, Peristiwa paling besar dalam sejarah kita, Bukanlah seseorang manusia bisa menjejakan kakinya ke bulan, Tetapi Allah yang datang menjejakan kaki ke bumi, Dia melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, Di dalam mempengaruhi seluruh sejarah hidup manusia, Ketika Kristus menjejakan kakinya, Allah menjejakan kakinya di bumi, Memang betul sejarah manusia menjejakan kakinya di bulan satu peristiwa yang besar, Tapi sejarah itu hanya mempengaruhi akan perkembangan peradaban dan teknologi hidup manusia, Tetapi peristiwa anak manusia, Yaitu firman menjadi manusia tinggal di antara kita, Menginjakkan kakinya di bumi, Maka peristiwa ini bukan saja mempengaruhi peradaban manusia, Tetapi mempengaruhi sejarah keselamatan umat manusia secara keseluruhan, Nah, oleh karena itulah, Jim Irvin mengatakan, Ketika Allah datang menginjakkan kakinya di bumi, Ini adalah satu peristiwa yang paling agung dan yang paling besar, Di dalam sejarah peradaban manusia, Supaya manusia bisa diselamatkan di dalam Kristus, Nah, peristiwa Allah menjadi manusia itu, Seorang komentator Alkitab Arthur Pink mengatakan demikian, Yang tidak terbatas menjadi terbatas, Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, Yang transcendent menjadi imanen, Yang jauh menjadi dekat, Melampaui segala pencapaian pikiran manusia, Agar manusia dapat dilihat, Dan kita dapat dilihat, Firman itu telah menjadi manusia, Ia yang menjadi apa yang sebelumnya bukan, Ia tidak kelihatan esensinya sebagai Allah, Namun sekarang dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, Itulah firman, Yaitu menjadi manusia, Lalu sekarang kita lihat apa pentingnya, Apakah pentingnya firman Allah itu menjadi manusia, Ada satu ilustrasi yang mungkin boleh bisa menolong kita, Di dalam satu keluarga, Di dalam satu keluarga, Istri dan anaknya dua itu sering percaya kepada Kristus, Sering beri ibadah, Tetapi suami atau papanya ini tidak percaya, Setiap kali berbicara soal Allah menjadi manusia, Dia akan merasa sangat aneh, Setiap orang ingin menjadi lebih mulia, Bagaimana yang mulia itu mau menjadi begitu hina, Maka dia tidak bisa percaya, Manusia ingin menjadi Allah, Bagaimana Allah mau jadi manusia, Maka dia tidak bisa percaya, Pada satu musim dingin dikatakan, Pada waktu menjelang akan hari natal, Anak-anak dan istrinya pergi ke gereja mengikuti akan ibadah natal, Dia sendirian tinggal di rumah, Dia duduk nonton TV sambil membaca koran, Sementara salju terus turun begitu luar biasa lebatnya di luar, Tiba-tiba dia mendengar ada suara, Suara yang membentur kepada jendela pintunya, Dan dia terus mendengar ada suara yang membentur ke jendela daripada kaca jendela itu, Lalu dia coba keluar untuk melihat, Dia melihat beberapa burung darah itu sedang kedinginan, Rupanya burung-burung ini tersesat di tengah-tengah salju, Yang begitu lebat dan berusaha masuk ke rumah untuk memperoleh kehangatan, Burung-burung ini tidak akan selamat di tengah salju yang begitu lebat, Lalu orang ini berpikir, Apa yang bisa saya lakukan? Lalu dia ingat, Bahwa di samping rumahnya ada satu bagasi yang begitu besar, Lalu dia membuka bagasi itu, Dia berharap supaya burung-burung itu bisa masuk, Dia menyalakan lampu, Supaya burung ini memperoleh kehangatan dan selamat dari badal salju, Setelah dia memakai jaket musim dingin, Dia keluar dari rumahnya membuka akan bagasinya, Dia menyalakan lampu, Ternyata burung-burung tidak masuk, Lalu dia muncul satu ide, Dia menaburkan banyak biji-bijian untuk dimakan, Burung-burung boleh makan, Dia menaburkan dari luar sampai masuk ke dalam bagasinya, Ternyata burung-burung itu pun tetap tidak tahu dan tidak bisa masuk, Lalu dia meniru dengan kepak-kepak sayapnya, Dan meniru dengan suara-suara burung, Supaya dengan suara itu burung-burung bisa mengikuti dia, Burung itu tetap tidak bisa mengikuti dia, Dalam keputus asaannya, Orang ini berkata, Seandainya aku bisa menjadi seekor burung, Menjadi burung sebentar saja, Pasti aku bisa memimpin dan meyakinkan mereka masuk ke dalam bagasi ini, Supaya mereka selamat dari badai, salju, dan tetap hidup, Ketika dia sedang bergumam seperti itu, Tiba-tiba dari jauh dia mendengar lonceng bunyi gereja, Pada waktu itu dia dikagetkan, Dia ingat kenapa Allah mau menjadi manusia, Karena dengan cara seperti itulah, Maka Allah bisa berkomunikasi dengan manusia, Hidup di tengah-tengah manusia, Supaya manusia mengenal akan keselamatan daripada Allah, Karena itu cara terbaik, Membawa manusia pada keselamatan yang dijanjikan Allah, Adalah dengan Allah merendahkan dirinya menjadi manusia, Walaupun manusia berpikir itu sesuatu yang mustahil, Tapi ini yang dikatakan di dalam Injil Yohannes, Disinilah Yesus mengkomunikasikan dirinya dengan manusia, Supaya manusia boleh mengenal Allah dan mengalami keselamatan di dalam manusia, Lalu sekarang terakhir, apakah tujuannya? Bantu saya sudah, Nah tujuannya, Yang pertama kita lihat, Nah, Pertama adalah supaya sang firman, Yaitu Kristus itu boleh tinggal di antara manusia, Firman itu telah menjadi manusia, Dan diam atau tinggal di antara kita, Ini adalah satu istilah yang menarik, Kata diam di sini, Itu adalah satu istilah yang paralel, Ketika Musa membangun Tabernacle, Yaitu berkema, Tabernacle adalah tempat di mana manusia bisa bertemu dengan Allah, Manusia masuk dalam Tabernacle untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan, Demikian Kristus adalah tempat pertemuan antara Allah dengan manusia, Yesus yang tinggal diam di antara manusia, Supaya manusia boleh bertemu dengan Tuhan, Supaya mana fungsi Tabernacle pada perjanjian lama, Demikian akan keperan Kristus, Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Ketika Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapak, Kecuali melalui aku, Nah ayat itu adalah untuk menegukan apa yang Yohanes katakan dalam bagian ini, Bahwa firman yang telah menjadi manusia tinggal di antara manusia, Karena hanya melalui tinggal di antara manusia itulah, Manusia bisa bertemu dengan Allah, Oleh karena itu Yesus mengatakan, Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapak, Kecuali melalui aku, Jadi Yesus mengatakan, Kalau tidak melalui aku, Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapak, Pengantara manusia dengan Allah, Yaitu manusia Kristus, Bukan yang lain, Tetapi hanya manusia Kristus, Lalu tujuan yang kedua, Adalah supaya manusia boleh melihat kemuliaan Allah dikatakan, Dan kita telah melihat kemuliaannya, Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kata melihat disini, Selalu dipakai dalam arti kata melihat dengan mata kepala, Bukan melihat dalam pengertian secara rohani, Bukan melihat dengan mata iman atau mata hati, Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, Lalu kita mengikuti dengan mata iman, Kita mengikuti dengan mata iman, Kita mengikuti dengan mata iman, Disitu ketika perjamuan kudus roti dipecahkan, Dalam mata iman kita, Kita memandang Kristus yang tersalib itu, Ketika kita mengangkat cawan perjamuan kudus, Dengan mata iman kita melihat akan darah Kristus yang tercurah, Tetapi kata melihat disini, Bukan dalam pengertian itu, Tetapi dengan mata jasmani, Kenapa ini menjadi penting, Firman Tuhan ingin mengatakan, Yang kamu lihat ini adalah sungguh-sungguh tubuh yang real, Firman yang telah menjadi manusia, Bahkan kalau kita membandingkan dengan tulisan Yohanes yang lain, Yohanes pasal yang pertama, Ayat yang pertama, Apa yang telah ada sejak semula, Yang telah kami dengar, Yang telah kami saksikan, Yang telah kami rabah dengan tangan kami, Tentang firman, Yaitu Kristus yang hidup itu, Itulah yang kami tuliskan kepada kamu, Ini adalah sesuatu yang sangat real, Yang ini dikatakan oleh Yohanes, Ini bukan sesuatu yang kita bayangkan, Atau yang kita rekayasa sedemikian, Tetapi ini sungguh-sungguh dikatakan, Yang kami rabah dengan tangan kami, Tentang firman itu, Logos itu, Dan firman itu, Yang telah menjadi manusia, Nah oleh karena itu, Di dalam ayat yang ke-18, Yesus mengatakan, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Tetapi anak tunggal Allah, Yang ada di pangkuan Bapak, Dia lah yang menyatakannya, Inilah tujuan inkarnasi, Supaya engkau dan saya bisa melihat Allah, Kehadiran Kristus di dalam dunia ini, Yesus katakan, Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah, Tetapi anak tunggal Allah, Itu firman yang menjadi manusia itu, Dia lah yang menyatakan, Sehingga ketika dia bicara kepada Filipus pada waktu itu, Ketika engkau melihat aku, Sesungguhnya engkau melihat Allah, Karena Kristus itulah seluruh kepenuhan kemuliaan Allah, Dinyatakan kepada engkau dan kepada saya, Ketika kita melihat kebenaran ini, Lalu bagaimana respon Bapak Ibu semuanya, Nah kalau kita lihat dalam catatan Injil Yohanes, Ada dua jenis respon manusia, Yang pertama adalah manusia yang tidak mengenal, Dan tidak mau menerimanya dia, Yaitu menolak dia, Di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 mengatakan, Di 10-11 seperti itu, Firman itu telah ada di dalam dunia, Dan dunia dijadikan oleh Firman itu, Tapi dunia tidak mengenal Firman, Ia datang kepada milik kepunyaannya, Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, Ini adalah respon yang pertama, Ketika kita melihat bahwa Firman Allah itu telah menjadi manusia, Apakah engkau percaya? Injil Yohanes mengatakan, Yang Fing这么说, Ada sebagian orang tidak percaya, Walaupun orang-orang itu adalah ciptaan tangannya, Tapi mereka tetap tidak mengenal dia, Tetapi ada jenis manusia yang kedua, Yaitu manusia yang menerima dan percaya dalam namanya, Yaitu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Di dalam ayat dua belas dan tiga belas, Tapi semua orang yang menerimanya, Diberinya kuasa, Supaya menjadi anak-anak Allah, Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, Bukan pula dari jasmani keinginan seorang laki-laki, Melainkan dari Allah, Ini adalah respon yang kedua, Pada waktu kita menyadari, Wafirman yang enggak adalah Allah, Dan telah menjadi manusia itu, Maka engkau dan saya bisa berrespon untuk menerima, Maka dikatakan, Orang-orang yang diberinya diberi kuasa, Supaya menjadi anak-anak Allah, Ini bukan perbuatan jasmani manusia, Tapi ini adalah karya daripada Tuhan, Nah oleh itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Ketika Yesus berbicara dengan Nikonemus, Kalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, Engkau harus dilahirkan baru, Kalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, Engkau harus dilahirkan baru, Kelahiran baru itulah yang menyadikan engkau dan saya sebagai anak-anak Allah, Kelahiran baru ini adalah karya roh kudus karya Allah sendiri, Ini adalah respon kita kepada Tuhan, Yaitu firman yang telah menjadi manusia, Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi, Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi, Ada dua orang sahabat-sahabat, Mereka seringkali bercakap-cakap, Berjengkrama dan seringkali berkumpul, Setelah mereka masing-masing menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mereka sering membagi pengalaman pertobatan mereka, Yang satu orang ini adalah lahir dari keluarga yang sederhana, Dan keluarga dulunya adalah keluarga yang tidak mengenal Tuhan, Sedangkan yang satunya lagi adalah lahir dari satu keluarga yang mapan, Dan dia lahir dari lingkungan keluarga yang sangat religius, Dan sudah berpercaya kepada Tuhan, Setelah masing-masing bertobat, Lalu mereka sering sharing satu dengan yang lain, Lalu dari sahabatnya yang dari keluarga yang sangat religius ini bertanya kepada temannya, Bagaimana kau bisa dapat langsung memberikan tanggapan terhadap Injil saat pertama kali mendengarnya, Sementara aku memerlukan waktu bertahun-tahun lamanya untuk melakukannya, Dia keluarga yang religius tapi berkumpul sangat lama baru bisa percaya, Tapi orang dari yang latar belakangnya sederhana belum mengenal Tuhan, Begitu dengar langsung berpercaya, Lalu pria yang sederhana ini berkata, Oh itu mudah saja, Seandainya seseorang datang dan menawarkan kepada kita masing-masing sebuah baju baru, Maka aku akan langsung menerimanya, menerima tawaran itu, Sebab semua pakaianku sudah lama dan usang, Namun lemarimu pasti penuh dengan pakaian yang bagus, Demikian juga dengan keselamatan, Mungkin kau sudah puas dengan segala kebaikan dan religisitasmu yang kau terima, Jadi kau memerlukan waktu yang lama untuk mengerti bahwa kamu sungguh-sungguh memerlukan pakaian kebenaran yang ditawarkan Kristus kepadamu, Sedangkan aku sadar, aku adalah orang yang berdosa, penuh dengan dosa, Karena itu ingin sekali aku menerima pengampunan dan pengudusan, Inilah respon dari kepapaan, keberdosaan kita, Seperti seorang yang menawarkan pakaian yang baru kepada orang yang tidak punya baju, Pakainya compang-camping, pakainya sudah rusak, Maka dia dengan segera menerima dan mengucapkan syukur, Tapi kalau orang yang punya pakaian yang bagus ketika diberi, Apalagi kita menariknya penuh dengan pakaian-pakaian yang bagus, Maka ketika engkau menawarkan pakaian, dia akan berpikir-pikir, Apakah pakaianmu lebih bagus daripada saya punya, Hidup kita demikian, Ketika engkau sadar kehinaan, kemiskinan kita secara rohan, Dan kalau kita menemukan kita di sulit, Ketika kita menemukan kita, Ketika kita menemukan kita, Kristus hadir di tengah-tengah kita, Yisus Jidup di dalam diri, Firman itu telah menjadi manusia, Dan tinggal di antara kita, Bagaimana respon hari ini? Mari kita berdoa, Bapak Surgawi, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami sebagai manusia yang panjang, yang melelakan. Yang sungguh tidak sanggup ya Tuhan menolong diri kami keluar daripada keadaan manusia. Ada hutan dosa yang begitu berat menekan kami dan juga berujung kepada kematian yang kami takuti ya Tuhan. Tuhan tidak ada manusia sanggup menghadapinya dan menjalannya. Dan pada waktu itulah Engkau Allah menawarkan keselamatan kepada kami manusia. Dengan Kristus datang hadir di tengah-tengah menjadi manusia. Membayar hutan dosa kami yang begitu mahal. Dan Kristus berkorban demikian besarnya ya Tuhan datang ke dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugramu yang besar. Kami bersyukur kepada Engkau ya sungguh. Melalui inkarnasi Kristus, bukan saja keselamatan kami terima di dalam anugramu. Tapi kami boleh mengenal, kami boleh memegang melihat Kristus yang merupakan Allah secara langsung. Sehingga menolong kami mengingat dari menjadi anak Allah. Kami harus bagaimana hidup berperilaku, berkata-kata, berbuat terhadap sesama kami. Bagaimana kami harus takut akan Tuhan dan beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami boleh memiliki respon yang benar. Kalau kami sungguh percaya Engkau, menerima Engkau supaya Tuhan dan Juru selamat. Dan kami menjadi anakmu. Tolonglah hidup kami juga mencerminkan. Bahwa kami adalah anak Tuhan, kami berbeda dengan dunia. Dan Engkau boleh memakai hidup kami untuk menjadi alat berkat, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terpuji dan namamu ya Bapak. Kami bersyukur pada minggu hari ini, kami semua anak-anak Tuhan boleh berkumpul, beribadah kepada Engkau. Bersyukur untuk Engkau memakai hambamu, menyampaikan firman, sekali lagi menguakang kami, menyadarkan kami. Sekaligus juga menantang kami. Selama ini bagaimana keimang kami dihadapamu, bagaimana kami meresponi. Tuhan kalau kami sadari bahwa kami telah salah, selama ini kami hanya kerutinan. Kami merasa diri kami dengan lemari baju yang begitu indah dan banyak. Kami hanya rutin duduk di sini. Tuhan kiranya menolong kami melihat kelemahan dan kekurangan kami. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya momen-momen atau ini. Kiranya minggu demi minggu kami lewati ke depannya. Boleh membawa kami semakin mendekati Engkau dan sungguh-sungguh kami mendapati Engkau ya Tuhan. Supaya Tuhan dan Juru selama kehidupan kami. Dan kami boleh setia mengikuti Engkau dan memberi hidup kami untuk melayani Engkau sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja tempat ini. Boleh memancarkan kasih Kristus. Tidak nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Saya persilahkan Saudara Mario untuk menaikkan persembahan pujian. Nah Saudara Mario ini adalah dari tim Raja Wari Rekod Ministri. Itu ya satu pelayanan yang...